Hai cofrens, disini kita ada soal tentang volume balok nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu ingat kembali rumus dari volume balok. Volume balok dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Pada soal, diketahui panjang dari balok itu adalah 30 cm, lebarnya 25 cm. Kita akan menghitung tinggi dari balok itu, sehingga untuk menentukan tingginya, kita akan gunakan apa yang diketahui dari soal. Pada soal, diketahui suatu balok memiliki volume 7500 cm3, sehingga dapat kita aturkan volume balok nilainya sama dengan 7500 cm3. Karena kita tahu, rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka untuk volume balok yang nilainya sama dengan 7500 cm3, dapat pula kita aturkan menjadi panjang kali lebar kali tinggi nilainya sama dengan 7500 cm3. Wah, kita sudah setengah jalan nih cofrens, tetap fokus ya. Selanjutnya, untuk panjangnya kita ganti dengan 30 cm, lebarnya kita ganti dengan 25 cm, kita kalikan dengan tinggi, yaitu yang akan kita cari, kita sama dengankan 7500 cm3. 30 x 25 cm, ya betul, hasilnya adalah 750 cm, kita kalikan dengan tingginya, lalu kita sama dengankan 7500 cm3. Untuk ruas kiri kita punya 750 x tinggi, yang akan kita cari adalah tingginya, sehingga untuk ruas kiri akan kita kalikan dengan 1 x 750. Kenapa? Karena 1 x 750 x 750 x tinggi, dipoleh hasilnya adalah tinggi. Lalu, karena kita menggunakan konsep penyetaraan ruas, maka untuk ruas kanan, juga kita kalikan dengan 1 x 750. Untuk ruas kiri, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, hasil dari 1 x 750 x 750 x T hasilnya adalah T. Lalu, untuk ruas kanan, kita akan menentukan hasil dari 7500 x 750. 1 angka 0 pada 7500 dapat kita coba dengan 1 angka 0 pada 750. Lalu, untuk 75 x 75 dibagi dengan 75, dipoleh hasilnya adalah 1. Karena terdapat 1 angka 0, artinya yang menjadi tingginya sama dengan 10 cm. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, ko friends. Di mana dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi dari balok itu adalah 10 cm. Atau gimana? Mudah kan ko friends? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.